Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Rabu 6 April 2022 Injil hari ini diambil dari Yohanes Bab 8 ayat 31 sampai 42 Kita diingatkan supaya menjadi murid Kristus yang setia Dan percaya penuh pada kekuatannya Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena engkau mengingatkan kami Supaya menjadi murid Kristus yang setia dan percaya penuh pada kekuatannya Kami mohon kuatkanlah iman kami Dan semoga kami selalu setia pada perintah dan ajaranmu Apapun situasi yang sedang kami alami Tuhan utuslah roh kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi Yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Jawab mereka Kami adalah keturunan Abraham Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun Bagaimana engkau dapat berkata Kamu akan merdeka Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Setiap orang yang berbuat dosa Adalah hamba dosa Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu Kamu pun benar-benar merdeka Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu Apa yang kulihat pada Bapak Itulah yang kukatakan Dan demikian juga Kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu Jawab mereka kepadanya Bapak kami ialah Abraham Kata Yesus kepada mereka Jikalau sekiranya kamu anak Abraham Tentulah kamu mengerjakan Pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham Tetapi yang kamu kerjakan ialah Berusaha membunuh aku Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu Yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri Jawab mereka Kami tidak dilahirkan dari zina Bapak kami satu yaitu Allah Kata Yesus kepada mereka Jikalau Allah adalah Bapamu Kamu akan mengasihi aku Sebab aku keluar dan datang dari Allah Dan aku datang bukan atas kehendakku Sendiri Melainkan dialah yang mengutus aku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Jadilah murid Kristus yang setia Dan percaya penuh pada kekuatannya Pernyataan pembukaan Injil Kristus hari ini Sungguh sangat menantang kita katanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran itu Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Marilah kita manfaatkan pernyataan Yesus ini Sebagai bahan refleksi kita hari ini Apakah kita benar-benar murid Yesus Kristus yang sejati? Bagaimana praktik kehidupan iman kita Dalam hubungan dengan adat-istiadat kita di lingkungan kita? Apakah kita selalu berpegang teguh pada Yesus Kristus sebagai penembus kita? Atau kita masih berpegang teguh pada kekuatan-kekuatan lain? Kalau kita kembali kepada pengalaman hidup Yesus selama hidupnya di dunia ini Dia juga pernah berhadapan dengan kekuatan setan Setan menguasai manusia Setan merasuki pikiran dan kesehatan manusia Setan malah menggodai dia banyak kali Tetapi setan selalu taluk pada Yesus Malah meminta Yesus supaya jangan menghancurkan dia Itu berarti kekuatan Yesus Kristus selalu melampaui kekuatan setan Tetapi betapa sering terjadi dalam masyarakat Kalau seseorang menderita sakit Kita percaya bahwa sakitnya sering dikaitkan dengan kekuatan yang datang dari luar Sakitnya disebabkan oleh orang lain Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena ada orang yang bekerja sama dengan kekuatan setan Menggunakan kekuatan setan untuk menghancurkan orang lain Kita semua percaya Bahwa ada dua kekuatan yang selalu berusaha Menguasai kehidupan manusia Kekuatan Allah dan kekuatan setan Kalau kita bandingkan dua kekuatan ini Menurut kepercayaan kita Atau menurut bahasa Injil Kekuatan Allah selalu melampaui kekuatan setan Setan sendiri menurut cerita Injil Memohon pada Yesus supaya jangan membinasakan dia Itu berarti Setan juga mengakui Bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa Pertanyaan kita Mengapa di saat orang sakit karena kerasukan setan Atau karena kekuatan lain Malah ada orang beriman yang tetap mencari dukun untuk menyembuhkannya Bukannya memanggil uskup atau pastor atau pendeta Mendoakan orang sakit Agar Tuhan yang Maha Kuasa Menjamah orang yang sakit itu Mengapa kita mengesampingkan Tuhan Yang Maha Kuasa Yang bisa menghardik setan Tetapi malah tetap lari memanggil dukun Kemudian dukun akan menyuruh keluarga orang sakit Membunuh babi atau kambing atau ayam sebagai tebusannya Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Hal itu sering terjadi karena kekurangan iman Tuhan yang seharusnya menjadi sumber kekuatan kita Kita ragu Karena keraguan itu Maka mujizat pun tidak terjadi dalam diri orang sakit Hari ini Yesus kembali ingatkan kita Kalau kita sungguh muridnya Percayalah padanya 100% Kepercayaan kita akan menyelamatkan kita Orang sakit yang disembuhkan Yesus Kristus Dalam cerita Injil Semuanya disembuhkan karena mereka percaya total pada dia Sesudah mereka alami kesembuhan Yesus selalu katakan Imanmu telah menyelamatkan engkau Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Kita baharui iman dan kepercayaan kita pada Tuhan Jadilah murid Kristus yang setia dan percaya 100% pada kekuatannya Bersama Bunda Maria kita berdoa Tuhan kuatkanlah iman kami Dan semoga kami selalu setia pada perintah dan ajaranmu Apapun situasi yang sedang kami alami Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus orang sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Diberkati oleh Allah yang mahu kuasa Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Bapak dan Putra